Apa itu LTKS? Apa itu LTKS? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kreatif, santun, berbudaya. Selamat malam. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga di rumah. Salam kenal, saya Sunama Rena SPD, Kepala SMP Cakrabuana. Terima kasih, Papa dan Mama, yang mempercayakan kelanjutan pendidikan Anda di kelas 7, SMP Cakrabuana Paku Pelajaran 2020-2021. Atas nama manajemen dan Dewan Guru SMP Cakrabuana, mengucapkan, Mina Aydin, Tuan Faizin, Mohon Maaf, Lahir, dan Gatih. SMP Cakrabuana selalu berusaha untuk membadahi serta mengembangkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki sistemnya. Sesuai dengan tagline sekolah Cakrabuana, setiap anak jelas, setiap anak istimewa, di bidang yang masing-masing, sesuai dengan ciptaan Allah SWT. Dan untuk lebih menarik, bahwa anak-anak semua sebelum memasuki masa sekolah, dengan ingin kami sosialisasikan program siswa-siswi baru SMP Cakrabuana, berapa? Pekat, punjuk, potensi, minat, dan bakat yang terjadwal pada 2 sampai dengan 8 Juni 2020. Mengingat kebijakan dan arahan kemurutu dalam meninggapi masa pandemi COVID-19, maka sekolah menggantungkan projek-produk yang dilakukan siswa. Dimana para siswa melaksanakan projek tersebut dengan hashtag di ruang saja, dan tentunya dalam pengawasan papa dan mama. Kerja sama yang baik dengan orang, semua orang tua, dan siswa akan mengadakan siswa sendiri dan lain-lain bagikan potensi yang memiliki. Jangan suka untuk berdiskusi dengan kami, kata-kata malam. Salam Cakrabuana, Semangat Cakrabuana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Tiana dari kelas 91, dan jabatan aku adalah Ketua MPK periode 2020 sampai 2021. Salam kenal ya! Perkenalkan, nama saya Hari Ramadhan, saya kelas 91, dan jabatan saya di organisasi ini adalah Wakil Ketua MPK. OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah yang diurus dan juga dikelola oleh anggotanya yang sudah terpilih untuk menjadi OSIS. Sebagai OSIS, kita berperan untuk memberikan contoh yang baik untuk teman-teman yang lain. OSIS pun juga membantu untuk mewujudkan suatu program yang ingin dijalankan baik dari sekolah maupun dari organisasi itu sendiri. Hai teman-teman, aku Sulis Dua Ibu Sepita dari kelas 8, bisa juga dipanggil Tata. Aku di sini sebagai MPK akan menjelaskan tentang tugas-tugas OSIS. Pertama, mengendalikan aktivitas siswa supaya lebih terarah dan lebih positif. Kedua, melaksanakan dan menyusun program kerja yang telah disepakati bersama. Ketiga, bertanggung jawab atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Halo semua, perkenalkan nama aku Adriel Jeteraputra pertama dari kelas 8 dan di MPK aku menjabat sebagai anggota MPK. Tugas-tugas MPK antara lain adalah mempertanggung jawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina. Dan yang kedua, mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan. Dan yang ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi siswa kepada pihak sekolah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mati Feral Lenson dari kelas 92. Aku di ofis menjabat sebagai sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Panahumdala D. Batara Wangsa dari kelas 8 dan posisi menjabatan aku sebagai sekretaris dua ofis. Di sini aku mau menjelaskan kepada kalian gimana sih caranya supaya ikut dalam organisasi MPK di SMP Cakrabwana. Saat kalian mencalonkan diri, kalian sangat membutuhkan proposal untuk ikut dalam organisasi tersebut. Proposal berisikan visi, misi, dan program kerja kalian saat menjadi MPK nanti. Tiga poin ini sangat penting bagi kalian yang ingin masuk MPK. Proposal biasanya berbentuk hard copy atau print dan nantinya akan diserahkan kepada OSIS dan MPK. Nah, sekian dulu penjelasan dari aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Dinda dari kelas 92. Jabatan aku di OSIS adalah sebagai benda haram. Halo semuanya, nama saya Dinda dari kelas 92. Saya di kelas 91. Jabatan saya adalah koordinator Sikin. Hai, kenalin nama aku Pamila dari Sekbit Kreativitas kelas 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mama Tafis Kalifutomo. Saya di OSIS menjabat sebagai Sekbit Kreativitas dan saya dari kelas 8. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Putrinabila Firdaus. Aku dari kelas 8. Di OSIS, aku menjabat sebagai anggota Sekbit Kreativitas. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Albertan Moran Sriwijaya. Saya dari kelas 8 dan saya adalah salah satu anggota OSIS Seksi Bidang Kagaman. Terima kasih. Nama saya Jarimie Nikola Sendiring. Saya dari kelas 92. Jebatan saya Sekbit Kagaman. Hai, terima kasih. Nama aku Nufaz Kamazakar dari kelas 8 dan di OSIS aku sebagai Sekbit IT. Halo, kenalin. Aku Puduja Ramadanti kelas 91 dari Sekbit IT. Halo semuanya, nama aku Mailan Alkazali Belagama. Aku dari kelas 92 dan aku menjabat di Sekbit IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Suwanto. Saya di kelas 8. Saya di OSIS menjabat sebagai Sekbit Politik dan Belanegara. Halo semuanya, perkenalkan. Nama aku Safira dari Sekbit Politik dan Belanegara dan aku berhasil di kelas 9. Selamat menarik. Hai, kenalin. Nama aku Rais Purung Kudra dan di kelas 92 jabatanku di OSIS sebagai Sekbit Politik dan Pernegaraan. Hai, nama aku Naya. Aku kelas 91 jabatan aku di OSIS itu Sekbit Apresiasi Sembunian Olahraga. Salam kenal. Halo teman-teman, terkenalkan nama aku Rahma dari kelas 91 dan jabatan aku adalah Sekretaris Bidang Olahraga Periode 2020-2021. Salam kenal ya. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menjadi OSIS. Cara untuk menjadi OSIS ada 4 cara. Yang pertama, kalian harus membuat proposal yang berisi tentang visi, misi, dan program pekerja kalian. Setelah kalian membuat proposal yang berisi tentang visi, misi, dan program pekerja kalian, kalian harus kirim proposal tersebut ke email ganda pedrika. Yang kedua, mengikuti LTKS. Apa itu LTKS? LTKS adalah latihan dasar kemanjian sekolah. Yang ketiga, ada wawancara. Di saat kalian wawancara, kalian harus menjelaskan visi dan misi program pekerja kalian. Dan di saat wawancara, kalian ditanya kenapa ingin masuk ke OSIS. Yang keempat, ada beberapa orang kandidat yang terpilih dan beberapa kandidat tersebut harus menjelaskan visi, misi, dan program pekerja berupa orang tersebut. Dan beberapa orang tersebut diberikan quiz yang harus dijawab. Dan jangan lupa, OSIS harus memiliki editor yang baik, jiwa berkepimpinan, dan nilai yang stabil. Halo, nama aku Aspa Komora dari kelas 92. Aku menjabat sebagai wakil ketua OSIS SMP Cakrabona. Akan menyampaikan manfaat dari memasuki OSIS. Manfaat OSIS itu banyak banget. Pertama, dapat meningkatkan public speaking. Kedua, meningkatkan skill kepemimpinan. Ketiga, dapat membuat attitude kalian menjadi lebih baik lagi. Keempat, dapat menjadi sarana antar siswa dan guru. Dan kelima, melatih kita agar membuat organisasi atau aktivitas lainnya yang lebih terorganisir. Dan itu adalah beberapa manfaat dari memasuki OSIS. Sekian dari saya, Aspa Komora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat di ikuti organisasi adalah melatih kerja sama, membangun percaya diri, dan belajar berorganisasi. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Sudah nonton video yang diputar tadi ya. Kakak-kakak SMP sangat aktif berorganisasi. Dan untuk kakak-kakak sekarang siap-siap untuk aktif juga berorganisasi seperti kakak-kakaknya. Oke, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. nama bingang pamuju sebelah ini di chat. Silahkan. Oke, kita sudah ada 85 yang bergabung. Dan ini juga ada mama-papanya juga yang sudah bergabung juga. Setelah pagi mama dan papa. sama-sama kita akan sepas pernah termis matematika. Bersama dengan ada ada yang sudah mencatat. Oh, udah. Mis Rena, Mis Rena, Mis Rena. Mis Rena, Mis Rena. Oleh kakak Nadi, kakak Deni, kakak Nini. Sudah tahu semuanya. Gini. hari ini kita akan membahas mengenai matematika bersama dengan Mis Tuna Marena atau yang kalian kenal dengan Mis Rena. Siapa ya aku yang itu? Tahu? 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 Tahu lagi? Ayo, siapakah Mis Rena itu? Gimana kah kalian sering bertemu dengan Mis Rena atau pernah lihat Mis Rena? Ayo, ayo, dicetik, dicetik, dicetik. Yang sudah tahu, yang sudah tahu. Iya, 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 iya. Oke, iya, 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 ada, ada, ada. Mana jawabannya? Siapa kan di Rena itu? Jawab dong. Oh, kakak saya pernah diajari sama Kepala Kepala SMP Kepala Sekolah SMP? Sudah tahu juga Mis Rena. Jadi sudah familiar ya. Ya, Mis Rena adalah Kepala Sekolah SMP di Kepala Capa Buana dan juga ternyata sudah menanggungkul penulis butuh ilmu. Matematika pun bisa bikin buffer. pertama kali baca judulnya buka ya matematika bikin buffer. Karena kalau selama ini kan buffer itu kan jadik dengan jalan polis gitu ya. Kemudian bawa perasaan yang nopi gitu deh. Nah, untuk matematika apa kaitannya dengan buffer gitu ya. Ternyata buffer yang disini berbeda. Ya, nanti mis Rena cerita ya, mis ya. B buffer yang disini berbeda dong dengan buffer-buffer yang kita kenal selama ini gitu. yang suka bikin jadi agak-agak pengen menyediri atau pengen merenung gitu. Nanti mis Rena bisa cerita jadi mis Rena ini adalah kardana penelitian matematika dari Universitas Penelitian Jakarta. Jadi selain sudah kardana matematika kemudian sudah menulis tentang matematika juga ternyata mis Rena ini salah satu juru yang mendapat penghargaan penghargaan yang sangat membanggakan EN Sucre City Award pada tahun 2016 selamat ya mis dan sekarang dibebat menjadi Kepala Sekuritian Selamat Sini Ya Dengar juga suara Yusin Tadi kita sudah nonton Gimana Gimana Bunia Oke Aku lagi Aku sedang memantau live chatnya Ternyata Ternyata animonya luar biasa Terima kasih Ibu Nia dan seluruh ayah bundanya dari kelas 6 ataupun kelas 5 SD Cakra Buana Keren Kelas 5 dan kelas 6 Nama papanya juga ada yang bergabung Jadi nanti bisa kembali dikuatkan sekelah acaranya selesai Dan hari ini pernah pernik matematika kita itu apa ya tujuan utamanya tujuan utamanya selain mengenal team trainer pastinya ada kalau matematika itu kan pelajaran yang banyak yang menganggap tapi paling kita juga oleh di awal tapi setelah bukan kasus-kasus matematika yang membuat otak jadi akhirnya selama-lamanya mundur gitu motivasi belajarnya menurun menurun nah hari ini supaya tidak menurun supaya tetap matematika makin saya menurut ya ya iya mau tanya dulu kalimat pertanyaan pembuka dulu ya boleh silahkan ibu niya untuk prinsip di sekolah cakrabuana setiap anak herda setiap anak istimewa di bidangnya masing-masing gitu kan ya iya betul iya tapi kenapa semuanya itu anak itu harus belajar matematika kenapa ya kenapa ya setiap anak gitu ya oke sebelum saya mulai menjawab ibunya izinkan saya untuk menyapa dulu semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari misrena dan seluruh dewan guru SMP cakrabuana yang sedang bertugas gitu salam sayang untuk ayah bunda di rumah juga kakak-kakak kelas 5 dan kelas 6 SD cakrabuana selamat hari anak nasional sayang ya artinya bagi misrena dan juga bagi ibu niya di SD cakrabuana ataupun SMP cakrabuana setiap hari adalah hari anak nasional kenapa karena bagi kami kami hadir untuk kamu semua dan kami sangat bangga disebut sebagai ibunya kalian semua dan seorang ibu adalah sekolah terbaik untuk anak-anaknya jadi misrena senang sekali dan berbangga hati karena diberikan kesempatan menjadi ibunya mereka melalui youtube streaming ini terima kasih banyak tadi kaitannya dengan tagline sekolah cakrabuana dimana setiap anak cerdas setiap anak istimewa di bidangnya masing-masing dan apa sih pentingnya matematika untuk dipelajari misrena selaku guru matematika pasti dong tidak tiba-tiba jadi seorang guru matematika misrena awalnya juga melalui seperti yang kalian lalui taman kanak-kanak sekolah dasar kemudian sekolah menengah pertama sekolah menengah atas kemudian misrena tiba di sebuah kampus menjadi seorang mahasiswi jadi matematika itu memiliki manfaat yang luar biasa gitu jadi seperti yang kalian rasakan setiap hari ketika kalian tidur di malam hari kalian akan terbangun di pagi hari yang buat kita terbangun betul pasti karena anugerah dari sang pencipta itu karena apa kita memiliki brain kita dianugerahi otak jadi untuk menstimulasi otak salah satunya ini adalah dengan belajar matematika itu yang pertama dunia jadi belajar matematika memiliki manfaat untuk yang pertama mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa atau Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah menugerahkan kita brain gitu brain ini harus dipergunakan dan dimaksimalkan dioptimalkan dengan cara salah satunya belajar matematika yang kedua setelah kita ingat bahwa kita adalah insan yang diciptakan oleh Tuhan yang kedua tentunya kita harus memiliki manfaat untuk hidup kita kenapa sih belajar matematika itu dari awal jadi sejak kalian lahir 0 usia 0 tahun pasti ayah bunda di rumah atau yang biasa disapa dengan mami papi atau mama papa itu terbiasa untuk mengenalkan bilangan-bilangan betul ya bunia ya mengenalkan bilangan-bilangan bilangan 0, 1, 2 gitu dengan lagu gitu satu-satu aku sayang ibu dua-dua juga sayang ayah tiga-tiga jadi nyanyi ya gitu itu baru-baru secuplik dari gunanya matematika melalui nyanyi tapi di diri kita semuanya dari atas from top to toe itu semuanya serba matematika jadi ketika kalian belajar matematika brain kalian akan punya stimulasi yang memiliki sistem sistem tersebut harus dibangun sejak apa sejak 0 tahun nah sekarang mungkin kalian semua anak-anakku sayang kelas 5 dan kelas 6 SD Chakrabuana telah berada di range usia 10 11 ya bunya 10 11 jalan 12 betul ya ya artinya sudah kita ambil range berarti 10 tahun deh gitu hidup di dunia ini ya kan artinya setiap hari kalian bertemu matematika jadi sebetulnya matematika tidak perlu ditakuti karena matematika itu akan membantu mensimulasi merangsang otak kalian untuk bisa men-trigger diri kalian untuk mempelajari mata pelajaran yang lainnya sebetulnya dan itu sangat membantu kalian punya sistematika nanti di kepala kalian yang ketiga tadi ingat gak yang pertama apa manfaat belajar matematikanya ayo ya mensyukuri nih yang pertama kedua ya tadi ketika kita sebagai insan sudah diberikan sebuah anugerah brain yang luar biasa maka kita wajib mengoptimalkan salah satunya dengan belajar matematika yang bisa men-stimulasi semua ketika otak sudah ter-stimulus artinya semua mata bibir tangan kaki telinga semuanya akan membantu kalian menjadi seorang pribadi dewasa yang lebih baik dari sebelumnya dan tentunya bertanggung jawab ya jadi itu jiwanya matematika sebetulnya dan yang ketiga yang ketiga ini gunanya kalian belajar matematika di sekolah untuk apa kenapa aku perlu belajar matematika karena ketika kalian mampu bermatematika ya contoh hal sederhana kalian dengan pembelajaran jarak jauh pastinya kalian belajarnya dari rumah ya setiap hari kalian pernah tidak berhitung bahwa berapa pengeluaran orang tua yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan kuota untuk kebutuhan listrik untuk kebutuhan mungkin anak yang lebih dari satu itu penting banget ya kenapa misrena bicara seperti ini karena misrena sedang berhadapan dengan orang dewasa ya anak menuju dewasa di range usia 10 11 12 dan matematika itu sendiri ketika kalian belajar di sekolah adalah membantu meningkatkan kepercayaan diri kamu ketika kamu pandai dan kalian mahir di bidang matematika itu akan lebih percaya diri dari sebelumnya ya yang keempat ini yang paling penting dalam hidup munak ketika kamu menjadi anak-anak kamu akan beralih menjadi orang yang dewasa kenapa dikatakan orang dewasa setiap orang yang dewasa mampu memiliki alternatif solusi pemecahan masalah siapa yang setiap hari gak pernah ada masalah dari bangun tidur sampai tidur lagi pastinya tidak mungkin karena apa otak kita diciptakan untuk berpikir ya Ibu Nia nah itu dia gunanya matematika tadi ada empat dan ini Ibu Nia akan jadi projek pertama saya untuk siswa-siswi kelas lima dan kelas enam gitu jadi projek pertama saya nanti kita buatkan untuk mapping matematika dalam kehidupan kita tadi empat poin tadi Ibu Nia gitu bisa dipahami oke tadi saya diberitahukan oleh tim Cakbun Creativity bahwa aduh Miss Rena bicaranya kecepatan jadi saya harus mengurangi ritmanya terima kasih tim Cakbun Creativity hebat oke gitu berikutnya kita sebelum tadi Ibu Nia saya sudah memperkenalkan bahwa tujuan kita belajar matematika ada empat ya Ibu Nia gitu karena kita sebagai manusia tadi dewasa yang bertanggung jawab kita harus paham betul bahwa apa sih manfaat kita hidup di dunia ini dan bagi situasi kelas lima dan kelas enam SD Rabuana tentunya kalian memiliki orang tua yang perlu dibanggakan setiap hari ya artinya satu kealian kalian di matematika itu akan mengubah hidupmu gitu kan betapa penting kalian untuk belajar matematika ketika kalian masih merasa takut ataupun nervous ya inilah kenapa adanya ada Miss Rena kenapa ada Ibu Nia hari ini untuk membantu kalian lebih dekat dengan kami bahwa kalian setiap hari bisa berdiskusi dan berinteraksi dengan kami untuk membahas permasalahan matematika termasuk menjawab soalnya gitu ya berikutnya Ibu Nia tim dari Cekbun Craftivity akan menyampaikan video terlebih dahulu yang ada kaitannya dengan buku saya boleh Ibu Nia berkenan oke oke mau disini lagi boleh buat semua ya karena matematika terlepas dari kehidupan sehari hari yang pertama itu terima kasih kita ya kepada Allah ya betul Aksal gitu ya Berpikir Untuk memencahkan masalah Dan Maksudnya juga mensimulus Anugerah tadi sehingga kita Berkembang optimal Iya betul, karena kita perlu cara Manusia itu perlu cara Benar, kemudian dengan Duker matematika juga Kita memencahkan rasa percaya diri kita Betul Ada masalah yang Kita ada pertaruhan Sangat penting Masalah tersebut dengan tepat Betul, betul Menjadi pribadi yang tanggap itu Hal yang tidak mudah Apalagi aku remaja Jadi Dunia Dunia meminta Semua kakak kelas 5 dan kakak kelas 6 Harus stay tune disini Sampai akhir Sampai terakhir Yang terakhir tadi yang keempat Oh iya Pemecahan masalah Iya Memiliki alternatif Banyak alternatif Untuk solusi pemecahan masalah Nah Ya Semua Manfaatnya Jadi harus Pergangan kemana-mana Simak terus Penjelasan dari Mitrena Oke baik Berikut ini Di tim Cakbun Craft TV Di SMP Cakrabuana Tahun pelajaran 2020 2021 Kami Memiliki tim Di Metrum Yaitu Ruang belajar matematika kami Ataupun klinik belajar matematika kami Yang diasuh langsung oleh Miss Kekak-kakak Kekak-kakak Semua Kelima dan kelas 6 SD Cakrabuana Kami akan Menayangkan Video Ya Video spesial Buat kalian semua Bagi yang sudah Mengenali kami sebelumnya Terima kasih banyak Sayangku semua Bagi yang belum Mari sama-sama Kita simak Video berikut Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Halo siswa-siswi kelas 7 SMP Cakrabuana Perkenalkan Nama saya Noni Rahmawanti SPD Kalian bisa panggil Miss Noni Pasti Pasti Kalian sudah tahu Miss Noni guru apa Coba tebak Guru apa Ya benar Miss Noni Guru matematika Di SMP Cakrabuana Proses kegiatan Proses kegiatan Proses kegiatan belajar Mengajar matematika di SMP Cakrabuana Mudah dipahami dan menyenangkan Bagaimana caranya? Mari Miss Noni Perkenalkan Satu persatu Strategi Belajar matematika Yang pertama Adalah Adalah Sketchbook Ini adalah sketchbook Kesayangan milik Miss Noni Penuh warna bukan? Miss Noni akan mendidik Dan melatih kalian Untuk merekam Pemahaman konsep matematika Di sini Strategi Belajar matematika Yang kedua Adalah Flagbook Pernahkah kalian Menyelesaikan soal matematika Dalam satu bulan Sebanyak 500 Hingga 1000 Nomor soal? Miss Noni akan Mendampingi kalian Untuk selalu mencintai matematika Hayo Siapa yang masih takut dengan matematika? Terima kasih Strategi belajar matematika yang ketiga adalah Portofolio Kartu Soal dan Lembar Kerja Matematika Miss Noni akan membimbing kalian untuk selalu siap dalam menghadapi penilaian harian dan ujian matematika Belajar matematika itu harus konsisten dan penuh komitmen yang tinggi supaya kalian tuntas dan sukses dalam hasil belajar Miss Noni selalu ingat pesan Miss Rena selaku Ibu Kepala SMP Cakra Buana bahwa belajar matematika itu Satu dibaca, dua dipahami, tiga banyak berlatih Lihatlah sebuah mading di tengah atrium Semakin lama semakin jelas bentuk rupanya Satu dibaca, dua dipahami, tiga banyak berlatih Itulah tabungan belajar dari Miss Rena Demikian informasi pembelajaran matematika di SMP Cakra Buana Miss Noni undur diri Salam kreatif, santun, dan berbudaya Bersama kami Cakra Buana Membangun bersada ibu berdiri Pada kita berdaya Kebangkit dan berdiri Bersama Cakra Buana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton iya gimana bunya keren banget kemasannya matematika itu menarik banget gitu jadi kalau yang selama ini ditampuskan itu selama itu bisa luntur dengan kemasan yang lucu-lucu kayak kayak tadi ya betul-betul bukan sekedar lucu tapi ya tadi empat tujuan besar kita belajar matematika di dunia itu sangat-sangat bisa terakomodir dengan baik itu bunya jadi ingin balik untuk belajar matematika iya dong pasti Miss Rena juga menunggu dengan otak kanan ya Miss Rena ya betul oke selamat menunggu oke iya sebelumnya Miss Rena terima kasih kakak kelas 5 kelas 6 bahkan ada siswa dari SMP Cakrabuan yang sudah bergabung juga ayah bunda yang masih stay tune di Cakbun Craftivity I love it and bunya Miss Rena tadi sangat tertarik dengan live chatnya dari siswa siswinya ibu Nia gitu wow terima kasih dengan hari ini gitu jadi betul-betul jatuh cinta lagi sama matematika seperti itu oke sebelum kalian sebelum saya mulai lanjut dari tim Cakbun Craftivity SMP Cakrabuana memberikan notes ke saya bunya harus harus baca mungkin tampilannya akan akan jadi terbalik di sana ya coba aku bacakan ya oke ini anggap aja fansnya Cakbun Craftivity ya dari Shasha gitu aku kira bukunya Miss Rena itu adalah novel gitu ya kan ya buku ini dipikirnya adalah sebuah novel aduh terima kasih banyak sayang gitu tunggu terbitan novel Miss Rena berikutnya ya sedang digarap bunya pasti tahu prosesnya oke sebelum kita lanjut ke konten bagaimana menjadi seorang matematikawan sejati yang memiliki jiwa pikiran dan hati yang memang betul-betul membutuhkan matematika sebetulnya saya ingin menyapa siswa siswi semua ini bunya ini adalah si cakra dan si anak caka anak aku bikin memeluk semua anakku di rumah ya aku peluk deh ya terima kasih sayang semua yang masih stay tune di Cakbun Craftivity ya terima kasih banyak gitu dari tim Cakbun Craftivity ada pesan tersendiri jangan lupa subscribe and like seperti itu berikutnya kami akan menampilkan bagaimana caranya menjadi matematikawan yang baik gitu nah matematikawan yang baik tadi seperti apa tadi yang pertama adalah kita mau mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa ini ya yang kedua kita akan mengoptimalkan otak kita gimana sih caranya gitu dari tim Cakbun Craftivity akan memperlihatkan konten pertama yaitu how to be a good mathematician oke silahkan kita akan tampilkan boleh ya jadi Miss Rena tim Miss Rena akan menunjukkan ini nanti di layar mapping ya oke iya gimana bunya sudah sudah tertampilkan di layar masing-masing coba kita cek dulu oke ya Miss Rena lanjut ya oke sebelumnya ada juga yang bertanya dari sebelumnya juga ada yang bertanya Bunia atas nama Kirana dan Ruhiru oke bukunya tentang apa Bu gitu nih Bunia ada yang tanya lho bukunya beberapa pertanyaan juga bukunya ada gitu bukunya adalah bukunya adalah gini Miss Rena ya ya buku buku ini Miss Rena buat karena Miss Rena sangat cinta dengan dunia pendidikan dan Miss Rena ingin membantu guru-guru matematika di Indonesia untuk lebih mengetahui untuk apa seorang guru matematika berfungsi bagi siswa siswinya tanpa mengurangi ketegasan kita di ruang kelas itu tapi menyampaikan matematika dengan menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan kalian mungkin bisa lihat Miss Rena sangat suka bernyanyi ya dan Miss Rena sangat suka hal-hal yang membangun kreativitas kita karena apa jangan sampai ayah bunda mama papa mami papi menyekolahkan kalian semua tapi kalian merasa stress gitu atau kalian merasa rugi rugi banget aku sekolah apalagi aku belajar matematika itu aku rugi banget padahal tidak sama sekali gitu jadi mulai hari ini mari cintai nak guru matematikamu gitu dan semua guru matematika di Indonesia ataupun di dunia mari cintai anak-anak kita untuk bisa lebih tadi belajar dengan enjoy belajarnya menyenangkan tanpa ada rasa takut karena yang mau kita bangun adalah percaya dirinya seperti itu sayang terima kasih untuk pertanyaannya kemudian oh iya bu Nia atas nama Hairi dan Espana itu bertanya bahwa bukunya dijual tidak ibu gitu oh iya betul bukunya dijual sayang oke nanti akan misalnya betul oke nah dan bisa langsung dibaca di perpustakaan sekolah cakrabuana jangan lupa mampir ya oke kemudian buninya sudah tim cakbun creativity sudah menampilkan disana how to be a good mathematician ya ya sudah tampak belum sudah sudah oke baik oke baik kita akan membahas satu persatu oke ini adalah jiwanya jadi anak-anakku semua siswa-siswi kelas 5 kelas 6 ataupun SMP yang bergabung bagaimana kita mengoptimalkan otak kanan dan otak kiri kita ya kita perhatikan satu-satu yang pertama adalah ketika kamu berada di dalam sebuah kelas yang bernama matematika apakah itu kelas tata muka daring ataupun luring kamu betul-betul harus mempersiapkan diri kamu sendiri ya yang pertama adalah brain kamu butuh tadi ya kan otak kenapa karena untuk berfikir apa yang dipikirkan pola-pola pola itu apa yang biasa disebut dengan rumus kenapa sih jadinya rumus betul karena zaman dulu ya kan orang-orang yang lebih dulu lahir sebelum 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 kita yang menemukan menemukan apapun tentang alam ini yang berfungsi untuk kehidupan di alam ini itu pastinya untuk memudahkan kehidupan terdapat pola dan rumus yang disebut sistem sistemnya hanya bisa dibaca oleh otak jadi dan otak ini hanya bisa direkrutmen dengan kesiapan seluruh tubuh dan panca indera gitu ya oke sekarang anak-anakku semua bisa mengecek bahwa betulkah saat kita berada dalam kelas matematika baik dari online ataupun offline ataupun tatap muka langsung dengan bapak ibu guru di kelas kalian sudah betul-betul mempersiapkan ini gitu ya karena sangat penting dan Miss Rena cantumkan disana fungsi untuk otak adalah relationship karena kalian harus membangun relation baik kepada gurunya kepada materi pelajarannya ataupun hal-hal yang mau kalian bangun dalam pemecahan masalah kalian dari soal ataupun jawabannya untuk kemudian kita akan sorot ke mata eyes 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 jadi eyes ini fungsinya kedua mata kita adalah sebagai panca indera untuk melihat disini adalah look ini adalah membaca menyimak memperhatikan untuk patterns yang diberikan oleh bapak ibu guru matematika kalian ataupun jika kalian belajar melalui sistem online yang sekarang sedang kalian lakukan setiap harinya melihat itu penting sekali kenapa karena setiap mata manusia berbeda ya apanya yang berbeda tadi pemaknaannya saat dia melihat angka-angka atau bentuk pangkat kuadrat sebuah fungsi matematika atau koordinat kartesius bangun ruang ataupun hal-hal yang terhubungan dengan matematika itu sifatnya adalah abstrak semuanya ya artinya kalian butuh mata terlebih apabila guru matematika kalian adalah sosok yang tipnya oke jadi mata yang mata yang seperti apa ayo kira-kira bunia yang dibutuhkan oleh siswamu semua jadi ya tidak jadi yang dibutuhkan adalah mata yang betul-betul function yang betul-betul fokus terfokus kepada si materi yang sedang diberikan agar tidak ada satupun yang terlewat kemudian koordinasi mata dengan telinga mengapa karena guru-guru matematika terbiasa dengan penjelasan penjelasan ini untuk otak kita bisa menyerap sempurna semuanya maka itu kondisi telinga yang luar biasa siap karena untuk mendengarkan ya mendengarkan bahkan disini menjadi seorang matematikawan yang baik adalah mampu mendengarkan kan untuk ide-ide temanmu karena apa berbicara sebuah kelas maka kalian memiliki pastinya sahabat-sahabat di kelas kalian boleh kita sebut dengan dokter matematika di SMP Cakrabuan kami menyebutnya dengan dokter-dokter matematika ya ketika sedang berdiskusi kemudian kita akan lanjut kalian pun butuh mouth ya kalian butuh apa ini mulut untuk apa fungsi mulut sang pencipta alam semesta luar biasa bukan menciptakanmu bahwa kalian butuh ini untuk menjelaskan kembali ketika bapak ibu guru matematikamu usai menjelaskan maka anda semua pun perlu menjelaskan cara-caranya untuk apa tadi solve the problems ya berbicara tentang matematika hidupmu akan dipenuhi dengan soal-soal matematika tapi tidak perlu khawatir kalian punya pendamping di sekolah yang disebut bapak ibu guru ya kemudian berikutnya kita akan ke hands ya tangan kenapa sih belajar matematika itu butuh tangan jadi tangan ini betul-betul harus terkoneksi terkoordinasi dengan otak kalian ya tadi sudah kita bahas tentang otak berikutnya mata yang ketiga ada telinga keempat ada mulut nah sekarang Miss Rena akan untuk apa untuk rekoordinasi berhitung count ya kamu berhitung angka itu adalah abstrak sifatnya tapi ilmu matematika pun mengajari kalian dan mendiri kalian untuk dapat membuatnya menjadi nyata karena kalian butuh tangan untuk mengeksplore hal tersebut dalam buku tulis kalian dalam sketchbook kalian ataupun kalau kalian menuliskan catatan ataupun penyelesaian matematika di powerpoint ataupun bentuk aplikasi lainnya dan untuk membangun sebuah rumus sebuah pola itu sangat butuh keterampilan tangan di SMP Cakrabuana kami melatih kakak-kakak SMP Cakrabuana untuk mampu berkoordinasi dengan baik tangan mulut mata otak dan tadi juga telinga yang terakhir kita butuh dua kaki kita untuk apa untuk mengukur sejauh mana mengukur bahwa kita adalah manusia yang sedang mempelajari matematika ketika matematika ini kalian tangan kalian sedang menulis mulut kalian pasti harus diam ya kan tapi ada kalanya kalian butuh mempersen kalian butuh mengeksplor dan kalian butuh bangkit dari duduk kalian dari kursi kalian untuk sejenak bertanya kepada ibu bapak ibu guru ataupun sahabat matematika kalian yang kalian percaya bisa membantu permasalahan kalian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan bapak ibu guru yang diberikan melalui kartu soal ataupun worksheet fit ya jadi anak-anak Indonesia masih memiliki ketakutan belajar matematika karena tadi jiwanya belum dibangun oleh siapa oleh bapak ibu gurunya gitu jadi mulai hari ini jadilah guru untuk dirimu sendiri sayang dengan memaksimalkan satu otak dua mata tiga telinga empat mulut lima tangan enam adalah kaki oke berikutnya ibu nya ada yang mau disampaikan sebelum saya ke materi berikutnya untuk konten kedua ibu 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 suara bunia tidak terdengar olehku bunia ya ibu ibu oke silakan ibu ibu ini serena ada yang bertanya brand itu apa sih sudah seperti itu otak rana kemudian datang adalah otakmu otakmu yang harus ready Ada yang bertanya Tentang bukunya Bisa di beli Itu yang tertarik Sangat Jumbaranya Valerie Kemudian Kirana Terima kasih sayang Saya mungkin akan Akun siapkan Jadi untuk proyek Google Classroom kita Bersama SMP Cakrabuana Di minggu berikutnya atau dua minggu berikutnya Miss Rena akan memberikan Buku tersebut Wow Betul sekali Jadi Mengapa Miss Rena menulis buku Karena Miss Rena juga Rasa ingin Menginspirasi anak-anakku sekalian Bahwa apa yang kalian Lakukan di dunia ini harus Betul-betul kalian tulis Gitu Kenapa Keinginan Miss Rena adalah Ketika Miss Rena tidak lagi ada di dunia ini Buku Miss Rena masih ada Sehingga Banyak orang yang masih bisa Belajar Menjadi guru matematika Terbaik yang diharapkan oleh Siswa-siswanya Sekalian Gitu Ibu Nia Ada lagi pertanyaan yang lain Gitu Dari Danis Ada komen Dari Danis itu tadi Ada Danis itu banyak banget nih Ini ada Kalau ada Banyak yang minta Banyak yang minta Oke Oke Bunia Bunia Boleh setelah Setelah acara ini berakhir Bunia kirimi saya List Daftar tanggal ulang tahunnya Siswa kelas 5 dan kelas 6 Boleh banget Boleh Tidak apa-apa Nanti sifatnya Surprise Gitu di hari ulang tahun mereka Jika Bunia berkenan Sangat berkenan dong Walaupun udah baca Oke Koleksi perusahaan Koleksi perusahaan betul Sama betul sekali Masih ada waktu Boleh Miss Rena Ya Kita masih ada waktu sekitar Ya Bu Oke Yang berapa menit 10 menit lagi Oke Berikutnya konten yang terakhir Akan saya sampaikan Bunia Tapi sebelumnya Saya mau menyampaikan bahwa Seorang kepala sekolah Dan guru Apapun itu Yang berkecimpung di dunia pendidikan Harus Sebagai pendobrak Dan pelopor gerakan Literasi sekolah Betul ya Bunia Gue banget Setuju dong Ya Otomatis Kita Sebagai penulis Juga di uji Di sini Ya Oke Salam dari penulis Di Indonesia Anak-anak-anak kelas 6 Sekarang kelas 7 Sudah Melalui Kuliner Kota sejuta kuliner Wow Betul 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 Oke Kita berikutnya langsung menuju Konten yang terakhir ya Bunia Untuk teaching tips Oke Tim Cakbun Craftivity Ini akan menampilkan Flyernya Flyernya Jangan kaget Ada muka Gitu Sebentar Oke Jadi dari tips Untuk mengajar Si sebetulnya ya Karena Untuk menjadi seorang guru matematika Sebetulnya Kita kan sudah pernah menjadi siswa Yang belajar matematika Gitu Nah Sudah terlihat Bunia Untuk teaching tipsnya Oh belum ya Bunia ya Oke Saya lanjutkan Oke Iya Jadi Sebelum kita mengajar Pastinya kita butuh belajar Dan yang selalu Miss Rena Dan Bapak Ibu Guru lakukan Di SD Cakrabuana Maupun Di SMP Cakrabuana Adalah belajar Miss Rena selalu mencintai quotes Untuk Bapak dan Ibu Guru Yakni Harus belajar Supaya bisa terus mengajar Bunia setuju dengan saya Harus terus belajar Agar terus dapat mengajar Jadi membelajar Mengajar adalah Orang-orang yang mau belajar Seperti itu Oke Ya Gimana sekarang Bunia sudah Terlihat belum Belum Oke belum ya Oke Jadi Setelah ini Konten yang kedua Dari Miss Rena Untuk Siswa-siswinya Miss Nia Adalah lebih ke Tips Ya Tips mengajar Dan juga tips belajar Sebetulnya Oke Tanpa Disadari oleh Anak-anak kita Bahwa Kelas 5 dan kelas 6 Ketika kalian belajar Sebuah mata pelajaran Bahwa Anda Berarti sedang belajar Menjadi seorang guru Ya Ibu Nia Ibu Nia selalu Meripot ke Miss Rena Bagaimana Kelas 5 dan kelas 6 Apabila sudah Mampu Sudah mahir Di satu mata pelajaran Akan punya Kewajiban untuk Tutorial Ibu Nia Langsung Kalian sudah menjadi guru Sebetulnya Ya kan Atau dengan Mungkin cuma memiliki Adik di rumah Iya Biasanya disebut Dengan apa Bunia Untuk tutor Sebayanya Di kelas 5 Dan kelas 6 Tutor Sebaya Atau Bukit Cil Ya Tutor Cilik Tutor Cilik adalah Kata lain dari guru Jadi guru Sebetulnya adalah Coach Pelatih Ya Jadi Saya mau tekankan Di sini Untuk belajar tadi Tujuan matematika Belajar matematika Ada 4 Sedangkan untuk Tips Pembelajarannya Ada 3 Ya Tadi sesuai Video dari Ibu Noni Rahmawanti SPD Biasa beliau Disapa dengan Miss Noni Ya Ada 3 Yaitu Satu dibaca Dua dipahami Tiga Banyak berlatih Jadi Kalau kalian berlatih duluan Tanpa dibaca Jamin Akan mendapatkan kesulitan Dalam kelas matematika Tapi ketika kalian mengikuti Step by step Satu dibaca dulu Dibaca tadi Ikuti Menjadi matematikawan Yang baik Membaca seluruhnya Dari soalnya Kalau ada yang tidak Dimengerti Bertanya 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 adalah Salah satu Exploring diri Dari Kata Melihat dan Membaca Sehingga menjadi Bertanya Karena bertanya Kan butuh Tadi Panca indera kita Kan ada mulut Tadi Kemudian Oke Baik Dari 3 Tadi Bunia Miss Rena Memiliki Program Tabungan Belajar Dari Miss Rena Di SMP Cakrabuana Gitu Yang tadi sudah Dinyanyikan Mungkin Ibu Nia masih ingat Lagu kapal api Zaman dulu Kita kecil Lihatlah Sebuah Tintik Jauh Di tengah Laut Nah itu Nah itu Miss Rena Gubah Miss Rena Gubah Kata-katanya Menjadi Tadi Menjadi Tips belajar Matematika Gitu Ya Satu Dibaca Dua Dipahami Tiga Berlatih Itulah Tabungan Belajar Dari Miss Rena Gitu Bu Kenapa perlu Tabungan Penting ya Bu Tabungan Belajar Karena apa Ketika Otak kita Ini Berisi Beragam Folder 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 Seluruh Mata pelajaran Ketika Sudah Ditabung Satu Persatu Dari Kalian Taman Kanak-kanak Sekolah Dasar Kemudian Kalian SMP Kalian Menuju Manga Atas Kalian Nanti Menjadi Seorang Mahasiswa Ataupun Mahasiswi Di Kampus Yang Kalian Favoritkan Itu Kalian Memiliki Tabungan Tabungan Itu ada Di sini Di otak Kalian Gitu Dan Pastinya Ibunya Selalu Mengajarkan Untuk Tidak Menjadi Tinggi Hati Ya Ibu Nia Untuk Suasiswi Yang memang Sudah Mahir Tapi Ketika Kita Pandai Dalam Satu Bidang Buatlah Orang Lain Inspirasi Mereka Untuk Bisa Menjadi Seperti Kita Cara Cara Menginspirasinya Bunia Dan Miss Rena Lakukan Hari Ini Untuk Menginspirasi Dan Menyentuh Hati Kalian Untuk Mau Belajar Ya Miss Rena Yakin Pembelajaran Jarak Jauh Dari Bapak Ibu Guru SD Cakrabuana Adalah Yang Terbaik Untuk Diri Kalian Ya Sayang Jadi Stay Tune Dengan Bapak Ibu Gurumu Gitu Selalu Dekat Dengan Mereka Walaupun Kita Berjarak Jadi Yang Bisa Dicatat Hari Ini Dari Kebersamaan Kita Adalah Empat Tujuan Dasar Belajar Matematika Yang Saya Kupas Langsung Di Buku Matematika Pun Bisa Bikin Baper Kemudian Tiga Tips Belajar Matematika Kita Ulang Lagi Satu Dibaca Dua Dipahami Tiga Banyak Berlatih Itulah Tabungan Belajar Dari Miss Rena Itu Udah Apal Coba Mis Rena Oke Coba Tiga Tips Belajarnya Apa Bunia Apa Tuh Aduh Bunia Apa Suaranya Yang jelas Dibaca Dipahami Melatih Dipahami Iya Betul Gitu Iya Mungkin Bagi Yang Sudah Di Buku Ini Bunia Di Halaman 34 Bunia Boleh Sama Sama Buka Oke Di Halaman 34 Untuk Semua Yang Sedang Menyaksikan Miss Rena Akan Baca Kenapa Miss Rena Suka Banyak Nyanyi Karena Saya Tuliskan Bu Saya Tuliskan Disitu Dari Halaman 33 Sampai 34 Disitu Proyek Proyek Keenam Teach From The Heart Oke Nanti Bunia Bisa Kirim Mungkin Ibuknya Ke Anak Anak Semua Boleh Sekali Gitu Ya Di Halaman Teach From The Heart Mengajar Usahakan Kartu Soal Atau Worksheet Kenapa Ibu Kenapa Ibu Kalian Menjawab Pertanyaan Anak Anak Bisa Didapatkan Dimana Bukunya Ada Di Gramedia Atau Enggak Ada Di Toko Buku Atau Enggak Nah Ternyata Misrena Dengan Baik Hati Akan Memudikan Ibu Jadi Bisa Langsung Dibaca Nanti Misrena Di Oke Tidak Membeli Karena Ilmu Luar Biasa Untuk Dibagikan Dan Misrena Senang Ketika Kalian Semua Punya Jiwa Tadi Ingin Banget Baca Gitu Kan Oke Benar Buninya Ada Satu Pertanyaan Ya Ini Kalau Hi Klas Berapa Terima kasih Kakak Hayri Kelas Di Kelas 6 Ada Pelajaran Kuadrat Enggak Bu Oke Misrena Jawab Pelajaran Kuadrat Itu Materinya Adalah Continue Ya Jadi Seharusnya Dari Kelas 3 SD Kakak Hayri Sudah Mempelajaran Sebetulnya Pelajaran Kuadrat Dan Akan Berfungsi Ketika Kamu Menemukan Permasalahan Matematika Di Worksheet Kalian Ataupun Menjawab Kita Sebutnya Operasi Hitung Matematika Itu Pastinya Muncul Kuadrat Kuadrat Gitu Ya Sayang Jadi Pelajaran Kuadrat Itu Adalah Prasyarat Untuk Seluruh Materi Di Matematika Khususnya Kurikulum 2013 Baik DSD Cakrabuana Ataupun DSMP Cakrabuana Kemudian Shasha Oke Halo Kakak Shasha Bagaimana Cara Bisa Mengerti Matematika Jika Mau Sambil Baca Buku Oke Bu Untuk Kaka Ini Bisa Langsung Chat Di email Saya Bu Mungkin Bisa Diberitahukan Untuk Pertanyaan Pertanyaan Ini Nanti Bisa Bisa Jawab Di Komen Bu Miss Rena Jago Matematika Enggak Katanya Gitu Miss Rena Jago Matematika Jadi Ini Ada Matematika Yang sudah Di Jadi Artinya Eagerness Kelas 5 Dan Kelas 6 Gitu Jadi Karena Tadi Ada Pertanyaan Itu Sepertinya Bunya Perlu Menjadwalkan Miss Rena Team Teaching Dengan Guru Matematika SD Cakrabuana Karena Karena Tadi Yang bertanya Miss Rena Jago Matematika Atau Tidak Gitu Bu Ya Bu Ya Betul Gitu Ya Bu Oke Dan Kembali Di Halaman 4 Ini Bu Intinya Semua Hal Harus Dibuat Dengan Perasaan Senang Dan Bahagia Gitu Jadi Saat Kita Ada Penurunan Nilai Di Matematika Ataupun Fungsi Otak Telinga Mata Mulut Tangan Dan Kaki Kelas Matematika Kayaknya Aduh Kayaknya Aku Males Dih Aduh Kayaknya Hari Ini Aku Enggak Mau Mengerjakan Soal Matematika Dulu Nah Itu Berarti Kalian Sedang Unhappy Gitu Sehingga Kalian Butuh Membuat Perasaan Kalian Untuk Happy Dulu Gitu Kan Oke Kemudian Memang Kreativitas Itu Penting Bunya Gitu Jadi di poin Satu Bagilah Soal-soal Latihan Per nomor Betul ya Bunya Dan sudah Dilakukan oleh Siswa-siswi Kelas 5 Dan kelas 6 Kemudian Di SMP Cakra Buana Memang Saya dan Tim Cak Bun Craftivity Selalu Melatih Anak-anak Untuk Menggunting Nah Karena Menggunting Menggunakan Tangan Dan itu Tanpa Disadari Bunya Ada Rekoordinasi Dengan Otak Saat Seorang Manusia Menggunting Ya Dan saat Menggunting Tiap Nomor Soalnya Sambil Bernyanyi Sambil Bernyanyi Ya Tambah seru Pasti Sambil Bernyanyi Misrana Belajar Matematika Bangun Perasaan Gembiranya Dengan Bernyanyi Dan Berdoa Untuk Kita Sukses Di Belajar Matematika Bunya Mohon Maaf Kalau Apa Tadi Suara Saya Terlalu Cepat Bunya Bisa Dipaham Mudah-mudahan Oleh Kakak Mohon Maaf Gitu Sudah Diingat Jangan Cepat Cepat Ngomongnya Gitu Aduh Keren Banget Oh Ya Kemudian Yang Ketiga Bunya Tunggu Satu Persatu Nama Panggilan Mereka Pada Kartu Soal Terkebut Jadi Biasanya Saya Membuat Kartu Soal Dan Saya Menuliskan Nama-nama Siswanya Gitu Saat Sebentar Bunya Saya Tertarik Dengan Pertanyaannya Valery Valery Pelajaran SD Nah Dari Kakak Valery Halo Kakak Sayang Pelajaran SD Sama SMP Memang Sama Yes Of course Sama Sama Hanya Tingkat Kesulitan Tingkat Kompleksitas Materi Lebih tinggi Dari Tingkat SD Gitu Iya Betul Karena Apa Karena Otakmu Semua Disusun Untuk Lebih 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 Dan Lebih Gitu Ya Sayang Ya Jadi Harus Lulus Dari SD Dan Masuk SMP Iya Don Bunya Iya Betul Iya Betul Bu Berapa Menit Lagi Kita Bu Pertemuan Kita Oke Bu Ada Pertanyaan Bu Menarik Sekali Apa Ini Dari Kirana Halo Kirana Miss Kok Sekarang Matematika Kelas 4 Banyak Yang Untuk Kelas SMA Banyak Artinya Mirip Nah Tadi Pertanyaan Berikannya Sinkron Ya Bunya Bahwa Pelajaran SD Sama SMP Sama Sama Pelajaran SMA Sama Sama Makanya Konsep Dasar DSD Harus Betul Betul Kuat Gitu Oke Kemudian Aku Tertarik Dengan Pertanyaan Kenapa Miss Rena Mau Jadi guru Matematika Aduh Aduh Pertanyaan Luar Biasa Sayang Bagus Siapa Bu Ini Bu Namanya Yang bertanya Tadi Saya ingin Menyapa Kakak Ter Kakaknya Karena Kakak Itu Bertanya Kenapa Mau Jadi guru Ya Coba Bu Dicek Apakah Itu Dijawab Belum Ya Dari Danis Ya Oh Ini Danis Danis Iya Kenapa Miss Rena Mau Jadi guru Matematika Karena Persoalan Hidup Itu Banyak Ya Bun Ini Flatbook Bun Ya Itu Dia Yang Bun Sangat Tertarik Melihat Kok Bisa Tanyang Begitu Menjadi guru Itu adalah Tadi Panggilan Hati Miss Rena Kenapa Karena Saat Miss Rena Bersekolah Di Jenjang Sekolah Menengah Miss Rena Tidak Mendapatkan Guru Yang Seharusnya Miss Rena Dapatkan Gitu Sehingga Miss Rena Punya Konsep Matematika Yang Sudah Kuat Di Sekolah Dasar Ketika Miss Rena Belajar Di Jenjang Berikutnya Miss Rena Tidak Mendapatkan Guru Yang Tepat Gitu Ya Bunya Boleh Ya Saya Sampaikan Itu Gitu Jadi Miss Rena Tidak Mendapatkan Guru Yang Tepat Gitu Sehingga Bisa Berkembang Matematikanya Gitu Jadi Cenderung Monoton Gitu Kenapa Cenderung Monoton Karena Biasanya Guru Matematika Itu Galat Ya Bu Galat Ya Bu Biasanya Sehingga Sekarang Bukan Tahu Bahwa Miss Rena Tahu Tujuan Miss Rena Tuju Ya Sekarang Sudah Tidak Gitu Makanya Miss Rena Mau Menjadi Bagian Besar Guru Matematika Yang Tidak Galat Tapi Konsisten Dan Tegas Untuk Bertujuan Tadi Memahirkan Siswa-siswi Yang Masih Takut Sama Konsep Matematika Oke Dari Lira Ada Pertanyaan Yang Menarik Sekali Materi Matematika Apa Yang Paling Sulit Menurut Miss Rena Halo Kakak Lira Kakak Lira Kelas 6 Ya Sekarang Gitu Yang Materi Yang Paling Sulit Oke Yang Paling Sulit Adalah Materi Kalkulus Kalkulus Ya Kenapa Karena Materi Kalkulus Itu Ya Karena Materi Kalkulus Adalah Materi Di Semester 1 2 3 4 Di Kampus Ya Sebagai Mahasiswa Kita Mempelajari Materi Kampus Kenapa Jadi Sulit Karena Tadi Kurang Menjiwai Konsep Matematika Saat DSD SMP Dan SMA Mengapa Menjadi Kurang Menjiwai Karena Belum Menemukan Guru Yang Tepat Yang Bisa Mengentu Mengoptimalkan Kejagoan Kita Di Matematika Jadi Seperti Kecepatan Kita Ketelitian Kita Itu Perlu Dilatih Oleh Coach Pelatih Dan Pelatih Anda Semua Kelas 5 Dan Kelas 6 Adalah Guru Matematika Siapa Nama Guru Matematika Di Jakarabu Ana Wah Langsung Terbalik Di Kepalanya Mereka Aduh Gitu Jangan Hari ini Untuk Jadwal Matematika Oke Ada Pertanyaan Dari Hairi Oke Halo Hairi Terima Kasih Sayang Pertanyaannya Miss Kenapa Enggak Keliling Dunia Untuk Ngajarin Murid Di Luar Sana Gitu Bunia Pertanyaannya Lucu Ya Kalau Miss Rena Keliling Dunia Untuk Mengajarkan Pasti Dan Miss Rena Awalnya Dengan Menulis Buku Terlebih Dahulu Sayang Ya Karena Tanpa Miss Rena Keliling Dunia Zaman Sekarang Tulisan Miss Rena Sudah Sampai Kemana Mana Melalui E-book Melalui Kreativitas Sehingga Seluruh Di Dunia Sana Ataupun Di Indonesia Yang Belum Guru Matematika Yang Tepat Bisa Belajar Gitu Seperti itu Bunia Jawabanku Sukses Oh Oh Ada dari Feral Dananya Oke Sebentar Sebentar Udah Apa ini Dari Feral Halo Feral Bu Kenapa Bu Guru Masih Kerja Kenapa Bu Guru Masih Kerja Ya Because I was Born I was Born To Work Ya Halo Feral Because Of I was Born To Work And I Choose To Work Of Heart Gitu And I Teach From The Heart Gitu Dan Begitupun Bapak Ibu Guru Di SD Cakra Buana Pasti Tentu Dalam Apa Di Bawah Arahannya Ibu Nia Pasti Gitu Ya Senang Sekali Buninya Saya Bisa Berkolaborasi Seperti Ini Nanti Kita Akan Siapkan Tim Teachingnya Bagi Yang Tadi Penasaran Misrana Jago Matematika Atau Enggak Gitu Seperti Itu Kalau Mau Dan Boleh Ada Banyak Yang Sepertinya Mau Mengenal Lebih Jauh Misrana Sekaligus Belajar Boleh Langsung Bunya Iya 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 Bu Gimana Bu Bagaimana 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 Iya Untuk Program Selanjutnya Ini Karena Masih Ada Yang Masih Banyak Yang Penasaran Untuk Belajar Bersama Dengan Misrana Dan SMP Oh Buru SMP Mungkin Kita Bisa Buat Program Lanjutannya Ya Misrana Dari Pertemuan Hari ini Boleh Nanti Kita Akan Tujuannya Adalah Kita Akan Buat Med Diary Bunya Med Diary Oke Adik-adik Sd Bisa Temu Juga Pertama Klet Bu Betul Sehingga Tidak Stres Belajar Matematika Itu Nanti Kalau Sudah Stres Tidak Bisa Masuk Ke Jurusan Jurusan Yang Difavoritkan Oleh Orang Tua Kalian Di Kampus Iya Jadi Perlu Sekali Ya Ya Dupkan Lagi Punya Orang Tua Tapi Anak-anak Sudah Punya Kemauan Sendiri Orang Tua Tinggal Mendukung Apalagi Ibu Bapak Guru Jadi Bisa Kemenat Menat Menat Dimana Saja Potensinya Masing-masing Anak Berbeda Tapi Seperti Tadi Misalnya Sudah Jelaskan Matematika Itu Tetap Harus Kuasai Karena Kita Tidak Pernah Lepas Kehidupan Kita Dari Matematika Gitu Ya Misrana Jadi Jadi Kalau Memang Mau Menemukan Matematika Pasti Kalian Tidak Akan Menemukan Kesulitan Karena Otak Mata Telinga Murut Tangan Dan Kedua Kaki Semuanya Dipergunakan Sehingga Semakin Sayang Sama Guru Matematikanya Semakin Bersyukur Ya Misrana Kenapa Tadi Alasan Pertama Paling Belajar Adalah Wujud Rasa Syukur Kita Atas Manugrah Yang Sudah Allah Berikan Yang Sudah Tuhan Berikan Berupa Akal Ya Karena Matematika Bukan Berhitung Bukan Cuma Sekedar Berhitung Ya Karena Untuk Kedepan Kalian Ya Gimana Ibu Misrana Terima kasih Banyak Untuk Hari ini Dan Tim Crash TVT-nya Juga Yang Keren Abis Terima kasih Banyak Sudah Berbagi Dan Caka Anak Berbeda Dengan SD Betul Tapi ini Namanya Caka Anak Selanjutnya Tunggu Kabar Dari Untuk Program Kelanjutannya Ya Misrana Nanti Ada Klinik Mappel Yang Mau belajar Bersama Dengan Workshop Untuk Membuat Produk Flatbook Nah Nah Itu Misrana Sudah Kasih Bocore Kita Ada Workshop Membuat Flat Flat Ya Bunnya juga Menik Jadi 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 Bisa panjang Bisa panjang Begitu Pas dibuka Panjang Banget Panjang Dan Istilahnya Soal Matematika Menarik Wow Oke Selanjutnya Jadi Memang Memang Soal Matematika Dan ini Anak-anak Yang Suka Dengan K-pop Bunnya K-pop Main Suka K-pop Juga Boleh Diekspresikan Boleh Diekspresikan Di Atau Di Al Al Book Dan Satu Kata Terakhir Bunnya Kalimat Terakhir Dari Saya Gitu Kebahagiaan Kebahagiaan Siswa-siswi kita Dalam belajar Itu sangat penting Jadi prioritas kita Gitu Mereka bahagia Ketua Dapat menuangkan Hal-hal yang membuat Mereka bahagia Di buku catatannya Wuuu Gitu Ya kan Dan ini Setiap anak Pasti berbeda loh Dari pemilihan Warna Dan sebagainya Gitu Berarti Setiap anak Bisa jadi penulis Bu Setiap anak Bisa jadi penulis Dengan Workshop Flatbooknya Gitu Oke Oke Banget Pak Bisa ya Misrena ya Jadi Tunggu saja Informasi selanjutnya Kapan Workshop itu Akan dilakukan Satu kata kunci Dari Misrena Sudah disampaikan Dunia hanya Menegaskan saja Bahwa Hidup kita Tidak bisa lepas Dari matematika Dari angka-angka Dari pemecahan Masalah Maka Jangan dihindari Tapi kita Berusaha Untuk Mempelajari Dengan Tenang hati Ya Sedang hati Sedang hati Yang dilakukan Itu akan Berhasil Dengan baik Ya misrena Betul Gitu Jika harus Jadi pribadi Yang menyenangkan Terima kasih Untuk Partisipasi Semuanya Dari Tim SMP Misrena Dan tim Kemudian dari Ibu bapak 15 dan 26 Khususnya 15 dan 26 SDIK Tabuana Kemudian Siswa-siswa Yang sudah Akses bertanya Dan memberikan Komentar Dan sangat Hantu Selanjutnya Akan dikabari Tadi Program Workshopnya Dan Mohon maaf Mohon maaf Jika Selamat Bulu acara Dunia Akses Akan Atau Akan Dunia Akhiri Masalah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Noni Rahmawanti, SPD. Kalian bisa panggil Miss Noni. Miss masih di situ nggak, Mir? Aku belum di foto. Pasti kalian sudah tahu Miss Noni guru apa. Coba tebak, guru apa? Ya benar, Miss Noni guru matematika di SMP Cakrabuana. Proses kegiatan belajar mengajar matematika di SMP Cakrabuana mudah dipahami dan menyenangkan. Bagaimana caranya? Mari Miss Noni perkenalkan satu persatu. Strategi belajar matematika yang pertama adalah Catchbook. Ini adalah Catchbook kesayangan milik Miss Noni. Penuh warna bukan? Miss Noni akan mendidik dan melatih kalian untuk merekam pemahaman konsep matematika di sini. Strategi belajar matematika yang kedua adalah Flagbook. Pernahkah kalian menyelesaikan soal matematika dalam satu bulan sebanyak 500 hingga 1000 nomor soal? Miss Noni akan mendampingi kalian untuk selalu mencintai matematika. Hayo, siapa yang masih takut dengan matematika? Terima kasih telah menonton! Strategi belajar matematika yang ketiga adalah Portofolio Kartu Soal dan Lembar Kerja Matematika. Miss Noni akan membimbing kalian untuk selalu siap dalam menghadapi penilaian harian dan ujian matematika. Belajar matematika itu harus konsisten dan penuh komitmen yang tinggi supaya kalian tuntas dan sukses dalam hasil belajar. Miss Noni selalu ingat pesan Miss Rena selaku ibu kepala SMP Cakrabuana. Bahwa belajar matematika itu satu dibaca, dua dipahami, tiga banyak berlatih. Lihatlah sebuah mading di tengah atrium, semakin lama semakin jelas bentuk rupanya. Satu dibaca, dua dipahami, tiga banyak berlatih. Itulah tabungan belajar dari Miss Rena. Demikian informasi pembelajaran matematika di SMP. SMP Cakrabuana, Miss Noni undur diri, salam kreatif, santun, dan berbudaya. Terima kasih.